Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramukoh Tukang bubur ayam dari Parunghidun Cercua di semesta Alhamdulillah Wassalatu wassalamu alaih rasulillah Perjalanan politik Indonesia kita Semakin menarik ya Ketika semakin menyempitnya Peluang alis baswedan Dan kemungkinan dia tidak bisa berlagak Di Bilgub Jakarta Sebenarnya ini biasa saja Kalau kita menganggap Anis itu adalah Bagian dari kita Kenapa? Kita punya rencana Allah punya rencana Dan biasanya Rencana Allah Rencana Allah itulah yang terlaksana Dan banyak peristiwa-peristiwa Kalau kita alami Dalam hidup kita Mungkin Anda ada yang sudah Lansia seperti saya Itu sudah matang Dalam melayari Gelombang kehidupan Kita bicara dengan pengalaman Ada Apa namanya itu Banyak hal dalam hidup ini Yang ganjil Yang tidak Kita mengerti Kita ingin ke utara Yang terjadi ke selatan Kita ingin anak itu jalan ke barat Yang terjadi Faktanya Anak itu jalan ke timur Di luar keinginan-keinginan orang tuanya Kita ingin Anis Baswedan Itu Jadi Jadi Presiden Tetapi sejak awal Itu Hampir dia tidak bisa berlayar Menjadi bakal calon presiden Dan Kita akhir cerita sudah tahu Banyak dalam hal Di dunia ini yang kita tidak mengerti Tidak kita pahami Banyak yang ganjil Dalam Gelombang hidup ini Tetapi meskipun yang ganjil Yang terjadi Banyak yang kita tidak pahami Banyak yang tidak mengerti Tapi hidup Harus Diteruskan Hidup tidak seperti yang kita inginkan Hidup tidak seperti yang kita bayangkan Hidup tidak seperti yang kita rencanakan Hidup tidak seperti yang kita imajinasikan Hidup tidak seperti yang kita kalkulasikan Tapi hidup seperti yang kita jalani Saja Jangan bersedih menghadapi kehidupan Yang kadang-kadang membuat kita bingung sendiri Kita hanya bergantung dalam hidup yang penuh gelombang ini Penuh fitnah ini Bergantung hanya kepada Allah saja Dalam kehidupan dunia Yang penuh fitnah Penuh intripsi Penuh cobaan Itu tentu kita terus Ikuti Terus kita layari Dalam kehidupan Yang fana Al-hayatul fanya Jadi bagaimana persoalannya Kita mengubah Kegiatan-kegiatan Aktivitas Dalam kehidupan yang fana itu Jadi amal soleh Sebagai jembatannya Menuju Atau sebagai persiapan Menuju kehidupan yang Al-hayatul baqyah Kehidupan yang kekal abadi Dalam konteks menuju Kehidupan yang Al-hayatul baqyah Maka Nilai-nilai Kejujuran Nilai-nilai keadilan Nilai-nilai Kemuliaan Sebagai seorang manusia Sebagai seorang muslim Sebagai seorang beriman Itu haruslah Yang utama Jangan Memburu denting donar Dolar Dan memburu Denting dinar Itu menghancurkan nilai-nilai Menghancurkan etika Dalam konteks ini Orientasi pada nilai Yang ada di dalam diri Anies Pemihakan terhadap orang banyak Pemihakan terhadap orang-orang yang lemah Dan terbukti Dia menjadi gubernur Itu sangat kuat Bagaimana dia menegakkan keadilan Karena sumbu Keseluruhan Ajaran Islam Adalah etik Nilai-nilai keadilan Yang coba Untuk diluluhlantakkan Oleh orang-orang yang bersifat Atau bercorak Hedonistik Atau Berorientasi pada Kependaan Yang bercorak Opportunistik Materialistik Dan tak banyak Anies bertahan Pada alam pikirannya Yang penting Dalam hidup adalah Mempertahankan Dan menegakkan nilai-nilai Dan itulah sebuah kemenangan moral Kemenangan yang akan Terus dicatat oleh Tinta Amas Dalam sejarah Politik Indonesia Model Meskipun tampaknya Anies Baswedan Itu Semacam mengalami Kekalahan Tetapi Pada Hakikatnya Dalam mahkamah Sejarah Orang-orang yang Menegakkan keadilan Yang berusaha Untuk memelihara Nilai-nilai Dalam kehidupannya Dalam kehidupannya Adalah orang-orang Yang selalu Bersama Allah Innallaha Ma'ana La tahzan Janganlah Bersedih Sungguhnya Allah Beserta kita Beserta orang-orang Yang terus meniti Di jalan ketakuan Meniti di jalan keimanan Meniti di jalan kejujuran Meniti di jalan kebenaran Meniti di jalan keadilan Dan itu adalah Yang Perkara yang Mutlak Sebuah Keharusan Kalau bukan Sebuah Kemutlakan Dalam sejarah Politik Indonesia modern Dan Anies Baswedan Adalah saksi Yang Terus akan Dikenang Abadi Sebagai salah satu Anak bangsa Salah satu Aktivis politik Indonesia modern Yang terus Mengawal Atau mencoba Tidak Memadamkan Api keadilan itu Karena Pertimbangan Pertimbangan Atau transaksi Transaksi Yang bersifat Bersifat Jangka pendek Dia mencoba Untuk selalu Bagaimana Lampu Lima Watt Itu Tetap Menyala Jangan Bersedih Anies Bagian dari Kita Dan Allah Bersama Orang-orang Yang Menyunjung Nilai-nilai Keadilan Ketakoan Kejujuran Dan Kesucian Di dalam Politik Indonesia modern Saya Yudi Tukang Bubur ayam Dari para Youtuber Tertuah Di semesta Fasbir Sobran Jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jalan ini sudah bagus dan Sedikit Melandai Menghadap dulu yang di depan situ Menghadap 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 Siapa nama 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 Supaya aman Supaya aman Semua Jadi Berapa tahun Kita bangun Di Berapa bulan Atau Berapa tahun Hotel Kurang dari setahun Sebenarnya Sembilan bulan Sembilan bulan Berapa Ante Delapan Berapa Keaman 200 Bintang berapa Bintang lima Sembilangan Kalau saya hari ini Harusnya Bintang enam Ini Pemainan saham Ini Thank you Thank you Pak Guans Pemain ketua Daripada Konsorsium Bintang botanika 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 Iya Salah-salah Omong Berapa Ketua 200 Sekitar Lebih 200 Sekitar Sekarang Lagi Jalan Sudah Jalan Jalan Wow Wow Beauty Frame Di Jalan Botanik Garden Ada Empat hotel Wah Empat hotel lagi Empat hotel lagi Tujuh bintang Tujuh bintang Hotel Mulia Jadi pengalaman semua Kita bangun Tujuh bintang Tujuh bintang Bintang Apa kelebihnya Bintang Tujuh bintang Sama lima bintang Nggak lima bintang Ke atas Tujuh bintang Ke pinggir Tanah mahal Benar-benar Benar-benar Itu harbias Alfapart gimana Alfapart Siap Segera Segera Membangun Tergantung tanah Terima kasih Luar biasa Luar biasa Jadi besok kita Pupacaran sini Mimpin lagi dong Merdeka Mimpin lagi Satu Merdeka Merdeka